Salam selamat pagi Jumat yang dikasih oleh Tuhan Merebut kota Nah Bapak Ibu di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang menyukai segala sesuatu yang serba instan Bahkan dalam hal memasak aja Bapak Ibu Orang-orang tuh lebih menyukai yang makanan cepat saji atau instan Daripada harus repot-repot memasak di dapur ya Bapak Ibu ya Bahkan dalam hal bekerja juga ingin maunya tuh dapat pekerjaan yang hebat Gaji yang besar terus cepat naik jabatan Bapak Ibu Apa-apa maunya serba instan Kalau perlu gak perlu kerja keras Bapak Ibu Gak perlu usaha mati-matian Maunya tuh langsung merasakan hal yang hebat tanpa menjalani sebuah proses Nah hari-hari ini Bapak Ibu sungguh gak banyak kita temukan orang-orang yang Memiliki kesabaran dalam menjalani sebuah proses Punya kesabaran adalah sebuah ujian iman Bapak Ibu Saat dihadapkan pada situasi yang sulit Adakah kita mencari pertolongan kepada Tuhan menanti jawaban dari Tuhan Atau kita malah pergi mencari pertolongan kepada yang lain Bapak Ibu Memang gak mudah Bapak Ibu punya kesabaran dalam berbagai hal Bapak Ibu Bersabar menghadapi suami Bersabar menghadapi istri yang bawah ya Bapak Ibu ya Yang di rumah yang sudah berangkut suami istri Punya anak-anak ya Terus apalagi terlebih lagi kita bersabar dalam menantikan jawaban dari Tuhan Menantikan janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita Bapak Ibu Nah pagi ini Bapak Ibu Nabi Habakuk mengatakan Bapak Ibu kepada kita Menguatkan kita pagi hari ini Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu Apabila berlambat-lambat Nantikanlah itu Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh Menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang sangat menjenuhkan Dan membutuhkan kesabaran yang ekstra Bapak Ibu Oleh sebab itu kita perlu melatih diri Bagaimana menjadi orang yang sabar dalam segala hal Dalam segala situasi Nah Saul Bapak Ibu ya contohnya Karena mengalami ketakutan saat melihat tentara Filistin Tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan Lalu ia lari mencari pertolongan kepada arwah 1 Samuel pasal 28 ayat 4 sampai ke 7 Bukankah tidak sedikit orang Kristen yang berlaku demikian Bapak Ibu Termasuk Bapak Ibu atau saya Tidak sabar menunggu waktu Tuhan bertindak Kita pun mencari pertolongan lain Padahal Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu adalah Tuhan yang maha sanggup melakukan segala sesuatu Di luar apa yang kita pikirkan Ingat Bapak Ibu Waktu Tuhan adalah yang terbaik Karena itu bersabarlah menantikan dia bekerja Marilah kita menjadi pribadi yang sabar dan menantikan waktu Tuhan yang terbaik Bapak Ibu Demikian firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Biarlah menjadi berkat dan kita bisa lakukan dalam segala situasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Mari kita akan bersatu dalam doa Tuhan terima kasih Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sangat baik Biarlah firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Boleh engkau ajarkan untuk kami terus melatih diri dalam kesabaran Kesabaran dalam situasi apapun sekalipun dalam situasi yang sulit Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak Kami sudah berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua